Selamat malam single man Selamat malam Selamat datang di Take Me Out Indonesia Iya, kamu bisa tolong bukain rantai saya Enggak mau, saya gak mau, saya gak mau, saya gak mau Harus saya bukain Iya, bukain Saya bukain pake apa? Pake kunci Mana kuncinya? Kuncinya di kantong saya, disini nih Ini Iya Adanya kacamata tapi Berarti sebelahnya Oh sebelahnya Ketemu Jangan dibuka Ya adanya kertas yang mana dong Oh ada kuncinya Ini saya balikin lagi Iya balikin Saya buka Buka Terima kasih Meji Kamu minta tolong atau ngerjain saya ceritanya? Saya minta tolong Sekalian ngerjain Oh sekalian ngerjain Jadi ini single man ya? Iya Yakin ini single man? Yakin Coba maju Maju Berapa lama sudah menjadi single? Sudah 3 tahun 3 tahun Kirain 10 tahun Kirain 10 tahun Disini tempat mencari pasangan Jadi kamu cari pasangan kesini? Iya Kamu cari pasangan apa cari masalah? Kamu melotot terus ya? Boleh pinjem kacamatanya? Mau saya pakein? Iya Oke Kebalik 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 Wih Gantung kali single man kalau udah pake kacamata hitam ya? Single man selamat datang di Take Me Out Indonesia Iya selamat datang Kamu yakin akan menggunakan kacamata hitam? Karena kalau kamu pake kacamata hitam Kecantikan ke 30 single ladies tidak akan begitu terlihat oleh mata kamu Karena paras mereka terlalu cantik buat saya Saya mau tanya sama kamu single man Emang kamu tuh datang ke Take Me Out Indonesia tuh cari pasangan yang kayak gimana? Yang baik Yang cantik Yang magic Oh Semua cantik Saya akan kasih kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Sudah siap? Siap Silahkan Maju 10 langkah Buka kacamatannya Di Take Me Out Indonesia Perkenalkan dirimu Saya Holi Balai Asal dari Jakarta Terima kasih Holi Balai Saya panggilnya siapa? Holi Balai atau siapa? Holi Holi baik Buat kamu Holi Kamu terlihat berbeda dibandingkan dengan single man-single man sebelum yang sudah hadir di Take Me Out Indonesia Tapi tenang ladies Kita akan memasuki fase pertama dimana kalian lah yang masih tetap akan memegang kendali Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik kepada kamu Menurut kamu dari 30 single ladies Berapa orang minimal yang tertarik dengan kamu? Holi 10 Minimal 10 Kamu tidak percaya diri sekali ya Dikali 2 20 Baik Mia Oke Baik Dia bilang minimal 20 single ladies akan tertarik kepada dia Kita akan buktikan bersama-sama Ladies Tentukan pilihanmu sekarang Holi Holi Ternyata ada 24 single ladies yang tertarik kepada kamu Holi Wow Lebih dari apa yang kamu pikirkan Kita akan cari tahu Siapa yang tertarik sama kamu Tapi sebelumnya apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang masih menyalakan lampu buat kamu Kalian udah siap dengan saya Udah Udah Oke baik terima kasih Saya nungguin padahal ya Oke Silahkan kita maju sedikit Dan aku mau ke Sofia Hai Sofia Hai Kak Inzo Aduh kenapa sih kamu matiin lampu Padahal single man kita sih Holi ini lucu loh Dia bisa menghibur Dan rata-rata wanita itu suka kalau sama cowok-cowok yang suka menghibur Hai Holi Ya Holi 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 Moli Oke Holi Hai Holi aku mati lampunya nih Tapi menurut aku tuh penampilan dia tuh gak banget Kak Injel Gak banget apanya Kayak pertama kali masuk ke podium tuh bawa-bawa rantai apa gak serem begitu Tapi kan itu hanya bagian dari performance-nya dia Terus aku juga kayaknya gak suka sama rambutnya gitu Kak Injel Kenapa rambutnya? Rambutnya tuh cepak gak? Cepak aku tuh kurang suka sama laki-laki yang rambutnya cepak dan kurang kelimis Cepak dan kurang kelimis? Iya Oke kamu sukanya rambut yang seperti apa untuk dijadikan pasangan? At least kayak kelimis terus kayak gondrong sedikit gitu Oh kamu suka yang gondrong? Iya Oke Tantapan kamu Holi Siapa bilang ini cepak? Iya Ini panjang Oh Ini pendek Ini pendek Yang panjang tuh rambutnya single ladies Sofia kamu gak tertarik dengan single man yang begitu unik dan juga humoris seperti Holi ini? Iya Dani kenapa Dani? Oke Ada apa Dani? Gue bingung deh gimana sih Sofia kamu tuh aduh kemarin ada single man yang rambutnya tuh klinis terus sedikit panjang Dia juga matiin lampu sekarang dikasih yang begini udah penampilan oke menghibur juga Iya Cuma pake rantai doang sebagai performance kamu matiin lampu doang kamu tuh carinya single man yang kayak gimana sih Sofia? Ehm gimana ya aku tuh tetep berpendirian sama tipe aku gitu loh Kayak aku tuh sukanya yang penampilannya kayak Opa-Opa Korea terus rambutnya klinis gitu Terus aku juga harus tau dong bebet bobotnya gak mungkin kan aku salah salah pilih gitu Eh tapi gimana cara kamu tau bebet bobotnya di awal aja kamu langsung matiin lampu Nah kan Kalo menurut aku nih Kak Angel ya pertama kali dia dateng tuh first impression aku tuh kayak freak gitu loh Jadi kayak sorry banget enggak Di bagian mananya freaknya? Kayak ternyata dia dateng serem-serem begini-begini terus tiba-tiba begini-begini Kak Angel Eh bentar bentar Itu tuh freak banget gak cool jelasnya aku tuh sukanya yang kayak Opa-Opa kayak maunya Yang cool kalo jalan tuh kayak ya cool gitu Sebentar Apa pembelaan kamu buat Sofia? Dibilang katanya kamu jalannya enggak cool Penampilannya juga buat dia enggak banget Rambut kamu juga dibilang tidak sesuai yang dia inginkan Apa yang mau kamu sampaikan untuk Sofia? Kamu belum dekat dengan saya Mari kita dekati Holi jalannya bisa agak lebih cepetan dikit kali? Holi Baik Holi Ini Sofia boleh ditengok Sofia Boleh dibuka kacamatanya Hai Sofia Serem banget Kak Angel aku makin takut aku kayak makin yakin gitu aku matiin lampu bener banget itu pilihan aku Jadi kalo dari jauh kamu takut dari dekat lebih takut lagi Lebih takut lagi Kak Gak sanggup Holi Apa yang Sofia akan lewatkan ketika dia sudah mematikan lampunya buat kamu? Yang kamu lewatkan Kamu tidak dipilih sama saya Iya betul juga sih tapi memang kamu juga gak dipilih sama Sofia sih sebetulnya ya Oke Buat Sofia sendiri berarti ini sudah jelas ya Walaupun dari dekat sekalipun kamu tidak akan merubah Tidak akan Keputusan kamu Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi boleh kembali Holi Kita akan memasuki fase kedua Single Ladies masih memegang kendali Sampai dengan sekarang 24 lampu podium tetap menyala 24 Single Ladies masih tertarik kepada kamu Holi Dan kita yakin malam hari ini kamu sudah mempersiapkan sesuatu Apakah itu penampilan yang akan kamu berikan di malam hari ini? Iya Iya apa? Sulap komedi Baik kamu akan menunjukkan satu persembahan spesial ya Apakah kamu membutuhkan batuan Single Ladies Untuk bisa tampil bersama kamu malam ini? Iya saya butuh Butuh berapa orang? Satu Satu orang baik Single Ladies yang masih tetap menyalakan lampu Silahkan Acungkan tangan kalian Wow banyak sekali yang berminat Tapi saya sedang pilih ya Saya pilih Yang baju biru Namanya Jihan Is it okay? Oke Oke Bersama Jihan sudah siap? Siap Baik Kita akan saksikan penampilan Holi Bersama dengan Jihan Sebelum saya memulai aksi sakti saya Single Ladies Maju ke depan podium kalian Jingle Jingle 된 Bersama ni Holi lingkung Melempau ya kemanusia Pas itu temunya Sudah pasti kasabat Holy holy Belai-belai Ho 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 Jihad Ya Holy Kamu udah siap dengan kesaktian saya? Siap Baiklah untuk aksi pertama saya Di tangan saya ada dua cincin Selamat malam Saya holy balai Holy holy Balai-balai Ha 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 Holy holy Balai-balai Ha 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 Di tangan saya Ada satu buah cincin Jihad Silahkan kamu pegang Seterserah kamu mau taruh di tangan kanan atau di tangan kiri Sudah Saya akan menebak Saya akan menebak Buka Benar Magic Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Sebenernya Cincin ini sudah saya siapkan untuk kamu Aaaaa Aaaa Merit 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 Semua, tolong perhatikan. Hilang. Hilang. Keren banget sih. Muncul lagi. Magic. Magic. Jihan, kamu kagum ya? Kagum banget dong. Suka banget aku. Aksi selanjutnya, saya akan menggandakan sebentar. Uang. Tolong perhatikan. Kamu juga ikut mantra ya. Ganda, 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 ganda. Ganda. Ih, tapi masih satu. Gandanya di sini, ketinggalan. Keren banget sih. Meji. Meji. Terima kasih. Saya Holi Balai. Holi, Holi. Balai, balai. Ha, 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 ha. Wah, mohon berikan sebut tahan buat Holi. Ini juga G. Hai. Holi, kita akan memasuki fase kedua single ladies masih memegang kendali. 24 lampu masih menyala buat kamu. 24 single ladies masih tertarik kepada kamu, Holi. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Wow, masih ada 14 single ladies yang tertarik kepada kamu, Holi. Apa yang ingin kamu sampaikan ke 14 single ladies yang masih menyalakan buat kamu? Terima kasih. Terima kasih. Kita akan cari tahu siapa yang mematikan lampu buat kamu. Oke Rian, sudah ada Najan yang matikan lampu. Tadi pertama Kak Inaja, pertama kamu masih nyalain lampu. Terus setelah performansi, kenapa kamu matikan lampu? Padahal sebenarnya itu performansi lucu dan menghibur loh. Jadi gini Kak Inja, waktu pertama kali dia masuk, aku tuh suka banget sama appearance-nya. Pertama tinggi, tipe aku banget kan, tinggi. Terus gagah, suka cowok gembara midang. Terus awal-awal kayak masih lucu banget gitu loh, karena aku bener-bener tadi ketawa banget. Cuma abis performansi tadi kayak, gak tau kenapa kurang menghibur. Karena what I expect adalah dia magic yang kayak Damien gitu loh. Maksudnya the real magician. Pernyata-pernyata terus gini Kak Inja. Aku tuh pernah baca research tentang cowok-cowok yang memang menekuni bidang magic, kayak magician gitu lah. Jadi gini Kak Rian, kalau cowok suka magic, maksudnya dia menggeluti di bidang itu. Tendensi mereka untuk lebih tekun, dan lebih disipin, dan kerja keras tuh lebih besar gitu loh. Tapi magicnya yang iseng-iseng tadi, aku jadi kayak kurang terhibur aja sih. Dan aku kan emang orang yang serius, jadi aku pengennya nyari yang fun, tapi masih bisa serius juga. Nah untuk Kak Holly ini menurutku kayaknya lebih cocok jadi temen deh, mungkin kalau jadi temen kayaknya pasti lebih kocak. Oke. Tapi bener mungkin itu dia kelihatan itu cuma terlihat tidak serius, hanya performance-nya aja kalian aja. Ya kan aku belum tau Kak Angel, soalnya menurut aku first impression tuh what matters most. Karena kan kita disini ngeliatnya first impression gitu loh. Buat Holly, tapi kamu di luar penampilan kamu, kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Holly kalau boleh tau? Dan kalau kamu boleh cerita sama kita jujur disini. Kehidupan sehari-hari, saya punya usaha minuman rasa-rasa. Minuman rasa-rasa, maksudnya? Iya, rasanya pernah kenal, tapi lupa namanya. Oh, rasa yang pernah kenal, tapi lupa namanya. Enggak, ini serius kamu punya usaha minuman? Iya, saya punya usaha minuman rasa-rasa. Oh oke, usaha minuman rasa-rasa tuh apa? Maksudnya kayak sirup gitu atau kayak gimana ya maksudnya? Yang manis-manis. Oh yang manis-manis, sejak kapan kamu punya usaha minuman tersebut? Semenjak pandemi. Semenjak pandemi. Oh, sampai dengan sekarang masih berjalan? Masih. Oke, secara penghasilan mana yang lebih besar? Dari usaha kamu jualan minuman atau ketika kamu tampil sebagai seorang magician? Sebagai seorang magician. Oh, lebih besar sebagai magician. Dalam satu minggu bisa tampil berapa kali sebagai magician? Satu bulan. Empat? Satu bulan empat kali, berarti kurang lebih seminggu sekali bisa lah ya? Iya. Oke, baik. Apakah mantan-mantan kamu, saya mau nanya sama kamu, jujur ya. Mantan-mantan kamu ketika ngedate sama kamu, kencan sama kamu, gaya berbicara kamu selalu seperti ini? Enggak. Rian! Angel! Ah, tadi kan aku kayak yang mematikan lampu, sekarang yang menyalakan lampu. Di sini sudah ada Delafi. Loh, kok Delafi? Oh, enggak apa Kak Angel? Ha, 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 ha. Gue ngerti. Delafi, saya kan di pinggirnya Holly. Saya bisa lihat matanya. Dia matanya senyum, tahu sebenarnya yang melihat kamu Delafi. Pencet hidungku dulu Kak Angel. Oh, ini pencet hidungnya baru normal? Iya. Oh, gimana kalau yang mencet hidungnya Holly? Let's go, silahkan Holly, mari kita menuju Delafi. Boleh masuk ke dalam podiumnya Delafi? Silahkan Holly masuk. Kenapa? Saya aja yang maju. Oh, enggak maju yang maju. Oke, emang bisa. Emang bisa. Bisa. Oh, iya, iya, iya. Holly, Holly, balai-balai. He, 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 he. Oke. Boleh dibuka kacamatanya, Holly? Saya pencet ya. Saling menatap? Boleh menatap dulu, silahkan. Enggak bisa muter. Saya pencet ya. Jangan keras-keras ya, Kak Asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kalau ketemu Delafi, yang semanis ini, bisakah kamu berubah menjadi gaya yang seperti biasa aja, atau tetap seperti ini? Coba, silahkan coba berubah sama Delafi. Mungkin dipencet hidungnya dulu baru berubah kali. Delafi mau pencet hidungnya? Mau. Boleh, silahkan. Permisi ya, aku pencet dulu. Oh, sebuahnya. Sya Allah, Delafi. Mau berubah, apa kalian berubah, silahkan kita berikan kesempatan. Kamu cakep loh kalau gini. Bisa, coba gini dalam Delafi. Iya, coba. Ngomong lagi, ngomong lagi. Tunggu saya di podium. Aku boleh gak minta satu permintaan dari aku, buat kamu? Apa? Aku minta kamu sulap lagi, satu kali lagi. Boleh? Boleh. Kamu bisa lihat, yang disana itu apa? Lampu. Perhatikan tangan saya. Tak simpan ya. Holi, fase berikutnya, kamu lah yang memegang kendali. Kalau kamu suka sama Delafi, jangan pernah matikan lampunya Delafi, oke? Oke. Siap kembali lagi? Oke, boleh kita berikan tepuk tangan buat Holi. Oke, terima kasih. Holi, pastinya yang menjadi bahan pertimbangan single ladies adalah kisah cinta kamu juga termasuk pengalaman kamu di masa lalu. Berapa kali kamu pernah pacaran? Saya pernah pacaran untuk tiga kali. Tiga kali. Apa pengalaman terindah yang tidak bisa kamu lupakan dari salah satu mantan kamu? Pengalaman terindah, semuanya indah menurut saya. Momen yang paling berkesan? Momen yang berkesan, ada salah satu mantan saya. Dia mendampingi saya saat saya berproses. Maksud kamu berproses? Darinya seorang pengusaha sampai berproses jadi seniman. Tapi ternyata dia dijodohkan sama orang tuanya. Pacaran berapa lama saat itu? Dua tahun. Dia dijodohkan oleh orang tuanya. Apakah kamu pernah dikenalkan ke orang tuanya? Pernah. Apakah karena pekerjaan kamu misalnya, orang tuanya kurang menyetujui punya calon menantu yang seniman? Apakah lebih menyukai jenis pekerjaan yang lain? Iya, dia lebih suka PNS. Oh, oke. Sampai akhirnya siapa yang memutuskan? Kamu atau dari mantan kamu yang menyudahi hubungan kalian berdua? Kita sudahi bareng-bareng. Kita bisa baik-baik saja. Baik. Apakah orang tuanya pernah menyampaikan sesuatu kepada kamu? Tidak. Ketika kamu berpisah dengan mantan kamu, apa yang kamu sampaikan kepada dia? Saya sampaikan kepada dia, semoga bahagia. Artinya kamu berpisah dalam keadaan kamu masih memiliki rasa sayang, rasa cinta kepada dia? Iya. Apakah sampai sekarang kamu masih memiliki rasa itu? Enggak. Butuh berapa lama kamu move on dari dia? Tiga tahun. Apakah akhirnya dia menikah dengan pilihan orang tuanya? Iya. Oh, oke. Baik. Masih berhubungan sampai sekarang? Tidak. Ada yang kamu sesali dengan hubungan kamu sebelum-sebelumnya? Tidak. Bagus. Jangan pernah menyesal. Tapi Holly, seandainya bisa mengungkapkan sesuatu kepada mantan kamu. Dua tahun berhubungan sampai akhirnya putus karena dia dijodohkan oleh orang lain dan akhirnya dia menikah dengan orang lain. Apa yang ingin kamu sampaikan? Buat kamu yang sudah begituin saya, kamu nyesel ya? Udah itu aja. Kenapa kamu berpikir bahwa orang yang berpisah dengan kamu akan menyesal? Karena masa depan itu tidak bisa diprediksi. Yang penting dalam prosesnya setia. Setia dalam proses mencari jati diri seorang laki-laki. Apakah kamu termasuk yang setia? Sangat. Setia. Pernah selingkuh enggak? Belum pernah. Pernah DM-DM cewek enggak ketika kamu lagi pacaran dengan seseorang? Cewek itu siapa? Siapapun itu di Instagram misalnya. Di media sosial tidak pernah sama sekali? Tidak. Pernah tidak jalan bersama dengan orang lain ketika kamu sedang berpacaran dengan mantan-mantan kamu? Orang lain itu siapa maksudnya? Cewek yang entah kamu kenal dari mana? Tidak. Sama sekali? Tidak. Berarti kamu tipikal yang setia? Sangat. Oh sangat setia ladies. Oke. Holi kita akan memasuki fase ketiga dimana kamu lah yang memegang kendali Holi. Holi dari 14 lampu. Saatnya kamu matikan 11 lampu. Biarkan 3 lampu tetap menyala. 3 lampu ini adalah pilihan terbaik. Sudah siap Holi? Siap. Dibuka kacamatanya. Perhatikan dari kiri ke kanan dan juga sebaliknya. Matikan 11 lampu. Biarkan 3 lampu tetap menyala. Holi di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Holi. Silahkan Holi. Silahkan Holi. Silahkan Holi. Silahkan Holi. Holi mengarah ke poni yang kenelah kiri. Jadi pilihannya. Tiola. Ada Karin. Oh Karin. Oh Karin. Alicia seorang jurnalis. Kawi. Ada Sally. Sally cute banget. Sally padau. Ana tetap menyala. Oke, jadi dilewati Tiola, menuju ke arah Tiola Enam lampu lagi Gus Mia Michelle Monag Sihan yang menemani aksi kamu Adik Yang kamu pilih tadi Mengarah ke Fai dan Delavi Oh Delavi Kenapa Delavi dimatikan? Fai juga dimatikan Tiga lampu lagi Tiga lampu lagi Ade adalah pilihannya Jihan menemani dia bermat Oh dimatikan lampunya Dua lampu lagi Gus Mia Seorang penari dari Medan yang sudah lama Take me out Indonesia Tetap harus bertahan disini Satu lampu lagi Dan yang akan dia matikan Pilihan terakhir adalah Apakah Tiola? Mohon maaf Tiola dan terpilihlah Tiga single ladies Di yang sekarang sudah ada Ana, Dani dan juga Ade Tiga single ladies Pilihan single man Holly akan bermain bersama-sama dalam Sandaran Hati Hai Danie Hai Danie Kamu wangi banget ya Thank you Senang deh Cium yang wangi-wangi di atas panggung Aduh Ini adalah karakter saya Holly Balai Oke Kalau yang biasa itu di panggung ya Iya Dan Kamu sudah sekian lama pacaran Pernah enggak Ngelihat pasangan kamu Itu keringetan Dan ada efek yang namanya bau badan Oke Kamu pernah negor enggak? Dan kalau kamu pernah negor Gimana negornya? Oke Jadi itu memang pernah Enggak mungkin enggak ya Secara kan kalau misal Cowok itu kan pasti suka olahraga Dan pasti dia juga ada Bau badan Terus habis itu kalau aku tegur itu pasti Karena kan kita negor untuk kebaikan dia ya Dan Terus juga aku lebih suka cowok yang memang Harum Kayak gitu Terus juga dia bisa jaga bau badannya Pasti juga aku udah siapin kayak handuk kecil Terus abis itu aku suruh dia untuk Nge-seka dulu ke toilet Baru aku suruh dia untuk pakai parfum Kayak gitu Kalau kamu gimana? Kalau aku to the point Tapi saya langsung beli deodoran Oke Itu juga bisa sih Kamu pakai Iya Itu juga bisa sih Itu termasuk Kayak kita kan juga pengen punya pasangan tuh Yang harum Wangi Terus kalau misal kita Deketan sama pacar kan Kita pengen Enggak wangi banget Jadi pengen nempel terus Gitu gak sih Holly Baik sudah cukup Holly? Sudah Baik Danny terima kasih banyak Silahkan kembali kembali Baiklah Selanjutnya Ana Silahkan Ana Holly kembali kita akan mainkan Sadaran Hati Hai Ana Hai Holly Mata kamu berwarna ya Iya Seru nih Kalau hidup penuh warna Iya Apa kabar kamu? Baik Kamu apa kabar? Baik Sebagai seorang cowok ya Biasanya tuh cowok tuh punya Punya sesuatu tuh yang kayak Kamarnya tuh berantakan Terus gak rapi Iya Kalau itu kejadian Sama orang yang kamu sayang Kamu ngelakuin apa? Kalau kamar berantakan ya Karena kan aku gak suka ya Cowok yang berantakan gitu Aku suka yang rapi Aku bakal kasih tau dia Dia harus bersih Rapi Dan juga wangi Caranya? Caranya dengan mengingatkan terus Tapi kalau udah diingetin Ternyata dia gak bisa juga Ya aku gak bisa lanjutin hubungannya Oh gak kamu yang bersihin ya? Enggak Oh iya Oke Kamu manis tuh senyumnya Oh iya? Thank you Makasih Ya Sudah cukup baik Terima kasih banyak Ana Silahkan kembali ke podi Wow begitu singkat sekali Bersama dengan Ana Oke baiklah yang terakhir Silahkan Ade Aduh 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 Berapa banyak yang bodi yang kamu pake? Satu aja sih Kalau diliat-liat Kan kita setiap Siapa sebelum tidur tuh kita punya ritual gitu Iya Ritual sebelum tidur Kalau misalnya disini ada yang nanya Ritual tidur aku tuh seperti apa? Pertama tuh pasti aku dengerin suara Kayak gini nih kayak Menenangkan Atau tidur itu pasti kalo gak mandi Pake parfum gitu Iya Kalau kamu sendiri sebelum tidur tuh ritualnya apa gitu? Apakah kamu baca buku atau apa gitu? Kalo aku sebelum tidur Pertama harus video call dulu ya Setelah video call aku lanjut ke cuci muka Cuci muka itu dia harus Karena kan kita kalo tidur muka gak bersih itu kan gak enak ya Jadi harus cuci muka setelah cuci muka dia skincare-an Video call itu gak boleh mati lanjut di pagi Oh Karena kan aku di call sendiri tuh Jadi maksudku video callan itu jadi biar nemenin aku sampe pagi Oh kamu tidurnya sampe pagi? Gak Ya tidurnya ya sesuai aja Jadi aku video call tuh harus ngedenger suara orang gitu loh Biar berani Iya Biar gak sepi ya Iya Kamu gak pengen tetangga kamu berantem aja biar rame? Disampingku gak ada tetangga Oke oke Baik sudah cukup puas? Cukup Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Sudah cukup baik Adi silahkan kembali ke podiummu Thank you Adi Oke Holly Setelah melewati sandaran hati Apakah kamu sudah mendapatkan yang klop di hati kamu? Sudah Sudah? Iya Dari tiga single ladies itu? Iya Oke Baik Holly Sekarang saat yang paling menentukan Dari tiga single ladies pilihanmu Matikan dua lampu Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyela Tapi bolehkah kami meminta kamu untuk membuka kacamata kamu Supaya kamu benar-benar yakin dalam memilih Betul Pasanganmu Untuk kali ini Sudah siap Holly? Siap Matikan dua lampu Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyela Di Take Me Out Indonesia Holly Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Holly Silahkan Holly Apakah adik dari tempur Seorang virtual life streaming? Apakah adik dari tempur Atau menuju Dhani? Asal malah seorang virtual personal assistant Dhani on! Dhani masih tetap harus berada di Take Me Out Indonesia Anit! Anit! Dari Lampung Oso yang ada dan selamat Ade. Silahkan Holi untuk menjemput putihangun. Selamat untuk Ade. Selamat Holi dan juga Ade. Holi apa alasan kamu akhirnya kamu milihnya Ade? Dia jawabannya simple dan bikin kena di hati saya. Ade ini salah satu pilihan dari seorang Holi. Dia berharap bahwa tadi Ade tidak mematikan lampunya. Dan terbuktilah bahwa Ade yang dipilih oleh seorang Holi. Ade gimana perasaan kamu? Dari awal sudah dipilih dan ternyata akhirnya kamu lah yang dipilih malam hari ini. Ya aku senang aja sih kanjel. Karena aku udah nemuin yang pas aja gitu yang cocok. Dan akhirnya ketemu sama Holi. Iya betul. Tapi sekali lagi ini adalah karakter panggung dia. Karakter aslinya kamu sudah saksikan ketika kamu berbincang di sandaran hati tadi ya. Selamat buat kalian berdua. Holi kita ikut bahagia buat kamu Holi. Selamat Holi. Cuma boleh berikan senyuman manis kamu buat Ade. Selamat kali ya juga Ade. Dan untuk melengkapi kebahagiaan kalian berdua. Untuk melengkapi kebahagiaan kalian berdua. Kita berikan moda untuk kedek uang tenai. Sedilai? 10 juta rupiah. Selamat selamat menikmati. Selamat menikmati.